Setelah lama menunggu kepastian, akhirnya kini Pasar Pelita Sukabumi sudah resmi dapat digunakan. Meskipun saat ini penggunaan bangunan pasar baru direkomendasikan dua landai terlebih dahulu, namun setidaknya ada 1.900 kiosk dan los yang sudah bisa digunakan untuk berdagang. Chandra Aditama, Wakil Direktur PT Fortunindo Arta Perkasa, yang merupakan pihak pengembang dari Pasar Pelita Sukabumi mengatakan, hingga saat ini berdasarkan hasil pengujian struktur bangunan yang dilakukan oleh pihak konsultan independen, manajemen konstruksi mengeluarkan rekomendasi bahwa dua lantai, yakni pada basement dan lantai dasar, sudah bisa digunakan secara normal. Hari ini teman-teman juga sudah mendengarkan dari konsultan kami, konsultan tentunya pihak independen, konsultan merekomendasikan, karena datalah yang merekomendasikan untuk mereka bisa merekomendasikan, agar mohon disebarluaskan kepada para pedagang, kalau bukan media yang menyebarluaskan, siapa lagi kan seperti itu. Ini mayoritas sudah banyak kok yang beli, cuma mereka malah bertanya ke kami, kapan bisa masuk? Cuma kemarin itu kan belum direkomendasikan, nah sekarang sudah bisa direkomendasikan, makanya kalau melihat ada kiosk-kiosk yang sedang dikerjakan, itu sebenarnya ada sebagian memang pedagang sendirilah yang mengerjakan, seperti itu, bukannya itu belum selesai, tapi itu pedagang sedang mendekor lokasi tempat pedagangnya. Itu butuhan mereka begitu? Betul, ya betul, jadi bukan belum selesai. Sementara itu, Lambas Tobing yang merupakan tim independen konsultan yang telah melakukan pengujian struktur kekuatan bangunan pasar pelita sejak tiga bulan kebelakang mengatakan, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan timnya, bangunan pasar pelita Sukabumi ini sudah layak digunakan sebagai fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Secara kontraktual, bangunan pasar pelita Sukabumi sudah terpenuhi. Baik itu untuk fasilitas sosial, fasilitas umum. Hari Senin kemarin, saya nyatakan memang sudah selesai untuk perbaikan yang ada di basement. Semi-bassement yang kita sekarang tempat kita berada, kemudian lantai dasar. Kami dari MK sudah melaksanakan kajian-kajian teknis, tanpa diuji juga kali kokoh, kokoh sekali secara struktur. Tetapi kami tidak boleh bilang berdasarkan visual, harus berdasarkan by data. Kita lakukan uji tes beton, sangat baik. Dari kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.